selamat menikmati selamat menikmati dengan pengetahuan, organisasi dan keterampilan sesuai dengan yang diharapkan dimana mahasiswa merupakan aspek yang paling penting untuk diketahui dan diimplementasikan dalam menjalankan aktivitas di kampus sesuai dengan norma sosial maupun norma agama Islam nah tentu akan dikupas tuntas pembahasan tersebut dalam protes kali ini langsung aja nih kita sambut narasumber kita yang Masya Allah kece banget nih hari ini yaitu Kak Radin Muhammad Budi Hartono Assalamualaikum Bang Radin Muhammad Budi Hartono Waalaikumsalam Warahmatullahi kira-kira saya bisa menggabung dengan sebutan apa? panggil Kak Budi atau Bang Budi aja lah oke terus gimana nih kabarnya Abang hari ini? Alhamdulillah baik, cuma sedikit sakit kulit aja biasa lah semoga cepat diiburkan kesehatan ya Bang ya buat perkenalan dari saya sendiri selaku pembawa acara Bang Radin Muhammad Budi Hartono ini merupakan mahasiswa tingkat akhir Universitas Yogyakarta jurusan pendidikan ekonomi, fakultas ekonomi angkatan tahun 2017 Bang Budi ini merupakan individu yang mudah beradaptasi dan cepat belajar senang berdiskusi dan belajar dengan orang lain dan hobi dalam bidang desain grafis serta memiliki pengalaman dalam hal organisasi kampus dan kegiatan akademik untuk pengalaman organisasi dari Bang Budi ini sendiri untuk saat ini Bang Budi menjadi ketua Komisi Dima Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia dari pendidikannya Bang Budi ini sekarang masih aktif ya menjadi mahasiswa di Universitas Yogyakarta terus untuk keterampilan Bang Budi ini sangat banyak mungkin saya gak bisa sebut ini salah satu karena sangat banyak juga ya Bang terus untuk pengalaman kerja yang juga banyak dan sekarang ini Bang Budi menjadi proyek manajemen tim sekolah Amil Indonesia dari bulan Juni 2021 sampai sekarang Amin ya Alhamdulillah sudah setahun lebih lah ya Masya Allah sebab prestasinya ini Bang Budi juga banyak mungkin saya akan bercakap satu aja yang menjadi juara satu Lomboposter special Ramadan Econo Channel FWNJ tahun 2018 kita langsung masuk aja ke pembahasan kita hari ini karena Bang Budi sudah berkenalan dengan kita pasti teman-teman juga udah gak sabar membahas mentoring dan dunia kampus untuk pertanyaan pertama nih Bang pertanyaan ini kita ambil nih dari teman-teman mahasiswa baru yang ya kayaknya masih penasaran gitu dengan ya betul yang masih anget-angget tentang mentoring dan dunia kampus gitu masih banyak penanya-nanya pertanyaan pertama nih itu menurut abang mentoring itu apa sih oke sebenarnya kalau di mungkin di FE ataupun di UNJ ya sebutannya sekarang mungkin FGD ya forum group discussion dimana itu sebuah wadah bagi mahasiswa di UNJ di FE UNJ juga dan terkhusus untuk mahasiswa muslim di FE UNJ dan mentoring itu atau FGD itu sebuah forum diskusi, belajar, dan sharing-sharing terkait dunia kampus, akademik, organisasi ataupun di luar itu juga bisa kayak pribadi, kelukesah, cerita, sharing-sharing, curhat bareng kakak-kakak mentor, bareng temen sekelompok juga dan itu jadi refreshment buat kita mahasiswa ya khususnya yang sering penat dengan kehidupan kampus, kehidupan akademik nah ini jadi tempat istirahat yang ibaratnya merefresh kita kembali jadi dan itu gak cuma terkadar fisik saja tapi baik mental ataupun ruhiya ataupun pikiran kita itu bisa terrefresh kembali karena disitu kita bisa ketemu temen kita lagi ketemu kakak mentor yang baik kemudian bercerita kemudian terrefresh kembali disitu energi-energi kita untuk selanjutnya sepekan ke depan kita beraktifitas karena biasanya kita melakukan mentoring atau FGD ini sepekan sekali ya jadi sebagai tempat peristirahatan ataupun refreshment kita dalam menjalankan ataupun aktivitas sehari-hari itu sih kalau mentoring bagi saya ya oke berarti mentoring ini bukan hanya tempat untuk ini ya, pembelajaran bagi mahasiswa baru tapi bisa tempat untuk berdiskusi, sharing pengalaman terus nanya-nanya tentang bagaimana kehidupan di kampus ini mungkin teman-teman juga apa yang ingin tahu ya sebenarnya juga saya ini menti-nya dari Bang Budi nih Bang Budi ini merupakan mentor saya ya di mentoring FIWJ tahun 2022 ini eh 2021 ya sudah setahun jalan ya dan Masya Allah juga nih Bang Budi menjadi mentor yang bisa dibilang sangat baik atau sangat keren lah buat menti-mentinya oke buat pertanyaan kedua nih Bang ceritain nih Bang awal menjadi Mabah kenal FGD atau mentoring itu bagaimana? oke sebenarnya dari awal Mabah tidak tahu apa-apa ya karena dari SD, SMP, SMA kalau ibarat mahasiswa sekarang itu kupu-kupu sekolah pulang-sekolah pulang jadi yang males ngikutin kegiatan ngebuang waktu dan ngebuang material dan sebagainya jadi pengennya langsung pulang aja karena kebetulan SD, SMP, SMA itu rumahnya juga deket dari sekolah jadi ya pengennya pulang aja bahkan kayak ada kegiatan 17-an, kegiatan hari besar dan sebagainya saya kayak bosen gitu pernah di satu sisi cabut teman-teman kelas manjat pagi atau manjat tembok dulu inget banget dan itu jadi tamparan bagi saya karena setelah itu saya GPR gitu satu tahun dan sebenarnya gak dalam tanda kutip gak pinter-pinter amat tapi gak bodoh-bodoh juga sih sebenarnya karena ranking juga selama sekolah gitu ranking satu gitu di kelas cuma itu menjadi titik balik saya karena kemudian saya melihat teman-teman saya pas sekolah itu begajulan, males-malesan eh ternyata dapat PTN nah disitu jadi titik balik saya bahwa nanti kalau saya tahun depan saya coba lagi masuk PTN saya bakalan berubah, saya bakalan aktif saya bakalan lebih deket lagi dengan sang pencipta dan sebagainya dan Alhamdulillah Allah kabulkan itu walaupun sebenarnya doa itu gak selalu terucap dalam setiap doa dalam soat saya tapi dalam hati saya itu selalu terngiang-ngiang lah dan itu jadi titik balik saya karena akhirnya di kampus ini pengen aktif nah kebetulan banget waktu kita namanya MPA ya kayaknya gak disini PKKMB semua nih jadi dulu namanya MPA masa pengenalan akademik gitu jadi MPA ada yang namanya mentoring atau FGD dan itu waktunya mungkin cuma 15 menit atau 20 menit nah bener tadi yang saya bilang di awal jadi tempat istirahat mabak juga dari capek diomel-omelin KDSP capek suruh cepet-cepet ya kan kalau dulu dipercepat deh jalannya kayak gitu kan dan masih banyak lainnya penugasan dan sebagainya dan disitu saya pengen aktif di kampus dan kebetulan yang saya ketemuin di awal-awal itu adalah mentoring atau FGD dan alhamdulillah juga sampai sekarang juga saya masih berjalan ya FGD walaupun sudah sering sekali berganti mentor jadi awal itu ya saat PKKMB atau MPA ya ikut-ikut aja dan seneng karena walaupun tipe orang yang introvert tapi saya juga seneng dengerin orang gitu jadi introvert itu bukan antisosial atau pemalu ya jadi ada introvert, pemalu, sama antisosial itu tiga-tiganya ada perbedaan jadi saya seneng dengerin orang saya seneng diceramain lah kayaknya seneng dinasihatin ya sebagainya gitu jadi disitu terketuk kemudian pengen aktif ada forum namanya dari Tisodi sahabat muslim ya disitu ikut salim, ikut komunitasnya, gabung dulu di PSDM ya jadi sempat kaget juga pernah jadi ketua kajian gitu dan itu ada problem di hari H hari H itu pembicaraan nggak bisa datang karena terjebak hujan dia naik kereta gitu dan itu kan masih offline ya nggak ada olah-olahnya itu wah itu luar biasa gitu baru aktif, pengen aktif di kampus akhirnya jadi ketua, dijadiin ketua pelaksana dan ada masalah dan alhamdulillah tapi disitu ada kakak-kakak Tisodi yang membantu jadi pengalaman yang luar biasa jadi pertama kali kenal mentoring di Mabai ya kayak gitu kesan saya banyak ilmu, banyak belajar dan ternyata saat saya masuk organisasi-organisasi masuk di BEM, di KC, di IKTI kebetulan saya masuk tiga organisasi itu di awal-awal semester ketemu juga teman-teman salim jadi setelah masuk organisasi udah akrab duluan gitu sama teman-teman itu sih kalau pengalaman pertama kali ikut mentoring ya di MPA atau PKKMB ya berarti emang mentoring ini bisa jadi tempat berkeluh kesah kita ya selama emang kita lagi capek misalkan dengan kehidupan kampus terus kita capek dengan kehidupan pendidikannya juga ataupun emang karena teman-teman yang mungkin menurut kita enggak sesirkel ataupun enggak sefrekuensi gitu akhirnya kita bisa ikut mentoring terus kita berkeluh kesah ke mentor kita dan menemukan solusi atau jalan terbaiknya terus yang ketiga ini ada pertanyaan menurut KKani kenapa harus diadakan mentoring untuk dunia kampus terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Duri Jakarta ini kenapa harus ada mentoring atau FKD kalau yang saya amati ya mahasiswa ini butuh yang namanya bimbingan butuh arahan dan itu enggak semata-mata tentang dunia gitu tapi ada juga tentang ilmu akhirat dan sebagainya walaupun kalau mentoring ke agama kan ini lebih ke mentoring keagamaan ya enggak banyak sebenarnya bahas tentang agama lebih banyak dunianya makanya jadi kenapa harus ada ya ini menjadi bimbingan untuk mahasiswa baru gitu untuk diarahkan ke jalan yang benar kemudian ke agenda-agenda kebaikan dan ke tempat-tempat yang memang menjadi forum-forum para kaum intelektual gitu jadi enggak ada lagi tuh tentang hal-hal yang negatif lain sebagainya di kampus jadi jadi timing juga buat mahasiswa baru gitu jadi itu kenapa harus ada mentoringnya butuh ada pengawasan lebih gitu di kampus walaupun sekarang udah ada kalau MPA itu udah ada fasil dan sebagainya tapi kan itu sekedar lebih ke mengarahkan untuk PKKMB-nya dan sebagainya jadi disini kalau mabak bahkan banyak ya yang masuk kampus itu kayak bukan hoki sih kayak beruntung aja enggak mau masuk sini tapi masuk, mau nyoba-nyoba masuk kemudian ada yang sebenarnya enggak mau masuk pro di ini tapi masuk gitu jadi disitulah mentoring berperang gitu yang mengarahkan mabak-mabak tanpa arah gitu yang bingung ya karena kan apalagi kita ya laki-laki kadang hidup juga jalan gitu aja gitu walaupun sekarang semakin ke depan semakin makan waktu gitu plan juga penting gitu karena ya nanti teman-teman setelah selesai kampus mau ngapain juga harus ada tujuan biar enggak bingung nah itu pentingnya mentoring mengarahkan teman-teman tujuannya kemana gue usah kemana makanya disitu ada forum diskusi sharing-sharing cerita wah passion kita dimana kalau anak FA kan ada bisnis kemudian ada yang olahraga futsal futsal FE cukup baik ya kemudian akademik lomba-lomba ada KC ada Tres kemudian pengen jadi aktivis ada BEM ada BPM dan ada pers juga lembaga pers di FE dan ini lumayan lengkap ya di FE dan apalagi ada tim aksi ada tempat pengabdian community development ya comdef dan masih banyak lagi gitu terlepas juga kalau misalnya teman-teman enggak mau ikut organisasi juga sebenarnya mentoring tetap bisa jadi wadah teman-teman diskusi karena disitu ada ya sharing-sharing enggak cuma organisasi mungkin di kelas pusing ya kan kita mau kemana lagi nih cerita gitu enggak ada tempat cerita cerita sama kakak-kakaknya cerita sama teman gitu mungkin temannya punya masalah yang sama dan sudah menyelesaikan nah bisa sharing solusinya kayak gimana ataupun ya sekedar cerita aja itu udah membuat kita pelong gitu karena ya ya kita tahu ya kalau kita punya masalah di pendam gitu kan rasanya enggak enak gitu dalam menjalankan aktivitas dari segi fisik ataupun dari non-fisik kita jadi ya itu mentoring jadi tempat diskusi tempat sharing dan tempat bercerita dan asik-asik lah jadi saya jadi nostalgia ya beberapa tahun yang lalu udah jadi mahasiswa tua ya jadi nostalgia ke belakang ya seneng aja gitu kalau dipikir-pikir udah lama juga ya mentoring dan seneng aja gitu melihat adik-adik adik-adik yang sekarang di ikhtisodi di kasel dan sebagainya gitu masih ikut mentoring jadi mentor dan sebagainya itu jadi gambaran bahwa ya mentoring ini akan terus berlanjut dan perlu dilaksanakan itu sih kalau menurut saya mungkin karena emang mentoring ini bisa jadi wajah buat teman-teman semua yang punya masalah kadang di mentoring ini kita bisa nemuin satu masalah yang sama tapi di orang yang berbeda akhirnya kita curhat ke satu mentor yang sama dan bisa nemuin solusi terbaiknya juga oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih bang ya yang pertanyaan keempat hal penting apa sih yang abang dapat gitu dari ikut mentoring sampai akhirnya abang mau lanjut gitu mentoring sampai sekarang hal penting apa sebenarnya banyak ya cuma yang menjadi alasan untuk terus ada sebagai bentuk penjagaan sih karena saya bukan dilahirkan dari keluarga yang mungkin agamis keluarga yang menjaga adab dan norma agama yang tinggi gitu yang strik terhadap peraturan dan sebagainya jadi kemana lagi saya harus mencari penjagaan itu dan gratis jadi sebagai mahasiswa yang anak muda ya kalau kata dokter gamal itu pemuda itu kayak jam 12 siang matahari lagi panas-panasnya lagi trik-triknya nah disitu pemuda lagi semangat-semangatnya dan kalau lagi semangat-semangatnya tapi gak tahu tujuannya gak tahu goalsnya ya nanti bingung juga dan kalau ketemu orang yang salah bisa ke arah yang kurang baik jadinya yang paling saya tekankan ya kalau kenapa harus kenapa masih terus mentoring ya sebagai bentuk penjagaan diri aja gitu karena udah semakin bertambah umur semakin besar tanggung jawab terhadap diri ini gitu terhadap keluarga terhadap teman-teman dan sekitar terhadap mungkin yang udah kerja jadi jadi saya juga tanggung jawab terhadap kerjaan jadinya sebagai bentuk penjagaan saya gitu kemana lagi harus mencari ya dan teman-temannya juga seangkatan juga gak yang jauh-jauh jadi kalau nyari teman gak usah jauh-jauh lagi itu sih kenapa masih terus bertahan di mentoring yang paling penting itu gimana caranya biar mentor itu bisa menyesuaikan dirinya kepada mentor-menti terutama di zaman millennial ini ya bang iya bener banget itu oke ya alhamdulillah ya karena kita sudah banyak belajar nih dari bang budi ini dan dunia kampus dan pastinya teman-teman sudah paham banget nih tentang urgensi dari mentoring dan dunia kampus itu sendiri nah mungkin terakhir kita bakal dengerin closing statement kali ya dari bang budi ini ya baik kepada bang budi di persenakan oke closing statement ya saya gak tau nih muka saya kayak gimana nih ke kamera gitu sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada kawan-kawan Ikti Saudi yang luar biasa ya saya wow juga nih ngelihatnya ya ke UNJ udah cukup lama gak ke UNJ lagi dan pas masuk ke UNJ ada ruangan podcast begini masya Allah luar biasa keren dan semoga ini menjadi solusi ke depan dakwah di fakultas ekonomi jadi lebih baik lagi dan bervariasi kalau closing statement buat teman-teman ya khususnya mahasiswa muslim di fakultas ekonomi kita sebagai mahasiswa sebagai kaum intelektual kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab atas amanah kita amanah terpenting kita adalah amanah akademik walaupun memang saya sebenarnya mungkin kurang pantas sekali ngomong amanah akademik tapi ini sebagai pelajaran dan berbagi pengalaman aja buat teman-teman kalau misalnya dunia kampus itu amanah terpentingnya adalah amanah akademik baru amanah organisasi amanah dan lain-lainnya jadi di kelas kita mungkin belajar hard skill materi-materi matkul tapi teman-teman jangan lupakan ada soft skill yang perlu kita asal dan salah satu wadah untuk mendiskusikan itu semua mencari jati diri kita menentukan passion kita dan sebagainya membutuhkan arahan nah mentoring ini adalah solusi terbaik bagi saya kenapa? ya karena gratis karena disediakan karena kita gak perlu capek-capek nyari orang nah ini kesempatan yang luar biasa gitu karena ya teman-teman kemana lagi gitu kan kalau sekarang kan konsul-konsul ke psikolog yang sebagainya kan bayar ya walaupun di WNG ada juga yang gratis cuma kayaknya malu kali ya kalau ke psikolog jatuhnya kayak udah stress banget kalau kan kalau ke mentor kan ya setidaknya kayak ke teman aja kayak ke kakak jadi itu buat teman-teman mahasiswa fakultas ekonomi yang masih mentoring tetap berjalan tetap perhatikan adab kita terhadap mentor kita terhadap teman kita sesatu kelompok dan harapannya semoga FGD ini berjalan lancar ya dan kebetulan di PKKMB sedang berlangsung ya Alhamdulillah sudah berlangsung pra ya di pakultas sama prodi nah semoga next di WIS di PKKMB selanjutnya bisa lebih baik lagi itu saja dari saya kurang lebihnya menurut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh ya karena kita udah dengeri closing statement nih dari Bang Budi akan ada closing juga nih dari saya untuk penutupan di podcast kita pada pagi hari ini oke mungkin cukup sekian dari saya dan Bang Budi kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman juga sekiranya dikira podcast ini bermanfaat mungkin boleh nih ya buat di-share juga nih podcast ini ke teman-temannya yang kira-kira perlu nih emang dan masih bertanya-tanya gimana sih di dunia kampus itu dan gimana sih mentoring itu gitu agar mereka bisa lebih tahu dan kalian juga bisa dapat lebih banyak gitu manfaat dan pahala yang didapatkan oke mungkin cukup sekian dari kita berdua kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!